Belum makan ya? Bidu Selam sejahtera, mohon maaf saya harus kebang dulu tadi Dan ternyata mbaknya juga ada rapat dulu gitu ya Sudah mau saya tinggal tapi kemudian terus keluar Saya punya waktu cuma hari ini pagi Ya Hari ini saya akan membicarakan tentang perilaku beresiko Dan prekensinya nanti di akhir Semoga saya bisa mengatur waktunya sehingga saya tunjukkan satu video Ini saya yang lupa Nama saya Yayi, Yayi Surya Praban Dari Dipanggil saja Puyayi Saya sehari-hari di Departemen Perilaku dan Promosi Sorry, itu S2-nya Departemennya Departemen Ilmu Perilaku, Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial Ya, jadi penelitian saya lebih banyak di rokok dan pengendalian rokok Demikian pula beberapa publikasi saya lebih banyak di tentang rokok Jadi nanti memang saya juga menyinggung soal rokok ini Yang menjadi permasalahan di Indonesia Jadi pada akhir sesi ini Saya harapkan teman-teman semuanya Ini memahami determinan kesehatan Karena kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Dan memahami perilaku berisiko Sekaligus bagaimana perilaku itu bisa dibentuk Dan identifikasi bagaimana kita bisa menegak Terutama perilaku yang berisiko itu Nah, Badan Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa Kesehatan itu tidak hanya fisik Tetapi juga mental dan sosial Jadi kalau hari ini Anda merasa sehat Tapi tidak bahagia Itu belum sehat Anda hari ini merasa sehat bahagia Ya, sehat secara fisik bahagia Tapi Anda sedang tidak ingin ketemu yang lain-lain Itu belum sehat secara sosial Ya, jadi media sosial Kemarin saya bicara di pertemuan mahasiswa Tapi demnya ya Jadi dunia saat ini Mendekati atau kita sudah masuk di industri 4.0 Di mana Anda seperti generasi milenial Kalau saya masih jadi guru Jadi saya masih menggunakan email Kalau ada, kan sudah dengan media sosial Kadang-kadang media sosial itu membuat perilaku Anda menjadi agak kurang sehat Ya, semuanya sekarang bisa dengan gadget Mulai dari go clean, go food, awal lagi Ya, sehingga Anda kadang-kadang cuma asik duduk gitu ya Duduk terus-menerus itu tidak sehat Ya, mata Anda juga perlu melihat tidak hanya di layar Makanya sekarang itu anak-anak yang berkaca mata Bertambah banyak Ya, karena sejak kecil sudah hanya yang dilihat itu layar Ya, layar itu padahal kan Anda, mata Anda itu bisa untuk melihat hijau Biru, ya Lautan Ya, kemudian pohon-pohon yang hijau Nah, pengawas bandara Itu protaknya adalah sesudah 2 jam dia mengatur lalu lintas udara Dia harus keluar Supaya apa? Supaya bisa konsentrasi lagi Jadi orang konsentrasi di depan layar itu ada jamnya Ya Sebetulnya juga untuk kelelahan mata Anda Ya Jadi jangan terpaku Anda Yang kedua Yang kedua adalah Anda terus tidak banyak bergerak Ya Apalagi kemudian Anda di dekat Anda Anda sekaligus mengerjakan tugas Sambil kletik-kletik ya Lumayan kalau kletik-kletik Kalau yang di ini adalah Buruk-buruk Buruk apa gitu ya Om, 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 om Ini lama-lama Kalau zaman kecil dulu kan yang dicorepi adalah atasnya Nanti kalau sudah Anda Anda kan tidak tumbuh ke atas Jadi harus begini Perutnya semakin besar apa tidak Ya Jadi Sayangnya memang overweight itu di riset kesehatan dasar 2013, 2015, dan 2018 Orang Indonesia itu bertambah berat badannya di semua golongan umur Ya Dan itu cukup memprihatinkan Ini adalah determinan kesehatan yang teori klasik Teorinya belum Bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, genetik, dan health services Jumlah yang terbanyak, prosentasenya adalah ini dan ini Ya Ini itu hanya memberikan prosentase yang kecil, ini juga sangat kecil Memang ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh genetik dan juga organ di dalam tubuh Tapi sebagian besar penyakit sebetulnya bisa dikendalikan melalui Kalau penyakit menular melalui ini Kalau penyakit tidak menular, ini melalui perubahan gaya hidup yang untuk tidak Untuk penyakit yang tidak menular Yang ini kita perlu lingkungan yang bersih dan sehat sehingga nyamuk itu tidak bertelur Ya Atau virus yang lain atau misalnya sekarang ada Yang dengan tikus Pokoknya yang hewan-hewan kecil itu banyak menyebabkan penyakit Dan itu datangnya karena lingkungan yang tidak bagus Kemudian pelayanan kesehatan Ini juga kalau di Indonesia juga challenging Karena Indonesia ini 17 ribu pulau Tidak semuanya pulau itu memang dihuni Kalau tidak salah 60% dari pulau kita itu sudah dihuni Sayangnya memang tidak semua pulau mempunyai pelayanan kesehatan Nah selain belum itu WHO pada tahun 1950-an Menyatakan bahwa untuk negara yang sehat Dia perlu peace, perlu kedamaian ya Jadi tidak konflik, tidak perang Dan tidak terancam oleh teroris Jadi negara-negara yang jarang sekali dapat serangan itu memang orangnya tenang ya Misalnya di negara-negara Skandinavia kan jarang Anda mendengar Yang suka di bom itu Inggris Tapi kalau Denmark, Sweden Di Sweden itu salah satu kota namanya Kota Uppsala itu angka harapan hidupnya 86 tahun Dan saya beritahukan salah satu kuncinya selain memang peace Mereka itu sustainable resourcesnya bagus Di dalam selain sustainable resourcesnya juga stable ecosystem Jadi mereka itu memasuk makanannya dari sebuah pertanian Yang pertaniannya dikelola oleh pemerintah kota tersebut Dan pertaniannya itu pertanian yang sehat Sapinya itu tidak gemuk-gemuk Sapinya bukan di seluruh raga ya Tapi karena range-nya besar Terus sapinya itu dimakanin sama rumput organik Jadi makanan sapinya aja sehat ya Sehingga begitu sapi itu dikonsumsi oleh orang Itu sehat Anda itu banyak mengkonsumsi makanan yang ada plastiknya Karena Indonesia itu pembuang sampah plastik yang cukup besar Di RISKESDAS 2018 Eh 2015 yang saya hafal 10% orang Indonesia masih membuang sampah di sungai dan di laut Which is Sisa-sisa sampah yang termasuk plastik Pas kreset itu dimakan sama ikan Ikannya dimakan siapa? Enggak Studi di Eropa menunjukkan bahwa jumlah sperma laki-laki disana sudah berkurang banyak Dan itu disinyalir disebabkan oleh satu zat yang ternyata ada di dalam plastik Lah dari mana itu? Ya dari binatang yang terpaksa mengkonsumsi plastik karena dia gak tahu Karena dia gak tahu Saya itu tidak begitu suka nonton TV-nya Indonesia Jadi yang saya bisa tonton Bangsaannya National Geographic, Animal Planet gitu ya Jadi saya tahu bahwa sebetulnya binatang-binatang itu tidak tahu Kalau itu bukan skonsumsinya Termasuk hiu itu sebetulnya kenapa menyerang manusia Karena dia tidak bisa membedakan antara anjing laut dengan server Karena server kan pakai hitam toh Lantung-lantung gitu dipikir itu anjing laut Ini menurut ahli hiu ya Jadi ada beberapa binatang itu sebenarnya menyerang manusia itu Karena papu memang diancam oleh manusianya Yang kedua adalah memang karena mereka tidak bisa membedakan Nah masalahnya Sampah-sampah yang dimakan itu akhirnya Anda makan binatang yang makan sampah itu Ya itu tadi Bahwa kalau pertaniannya diatur sehingga anjing Eh anjing Asapinya pun Ya karena bicara soal Animal Planet terus tapi ingat anjing Tadi soalnya saya sepagi-pagi treadmill yang di depan saya cerita soal anjing Jadi anjing kita itu adalah turunan serigala Itu yang saya dapatkan tadi Ya hari ini pelajarannya adalah tentang anjing Tadi pagi tapi ya Ya tapi yang lain-lain itu Ya karena saya orang public health ya Bahwa Semuanya ini Kalau ini kita bisa menjamin bahwa Makanan kita dipasok dari sebuah petanian yang sehat Dan sapinya dibuat katanya itu begini Itu disembelihnya dalam keadaan bahagia Ini memang namanya happy farm Ya Dan ternyata teman saya yang penyamak kulit itu bilang bahwa Kalau kulitnya itu berasal dari sapi atau kerbo atau ikan pari ya Kadang-kadang yang tidak tegan kulitnya itu bagus Dan Pabrik-pabrik Bangsanya atas itu memilih Kayak Louis Vuitton itu memilih kulit-kulit yang bagus Karena kulit-kulit yang jelek itu jadi tas kawin Ya Ya Jadi Semuanya bisa digunakan Dan digunakan kalau sapinya baik Makannya bagus Bahagia disembelihnya Semuanya bisa digunakan dengan baik Dan menghasilkan uang Ya Itulah makanya Upsala itu Angka harapan hidupnya 86 tahun Karena semua makanan dipasok dari situ Saya merasa lebih sehat Waktu saya sekolah di Australia terus terharusnya Karena saya yakin Buah dan sayur yang saya konsumsi itu Lumayan di best pesticida daripada Dibandingkan dengan di Indonesia Di Indonesia ini Saya rapat Sama Bu Siwi Sambu Yanri Dibu Irokesera Kemudian dari Dinas pangan dan dinas pertanian itu Pernah punya riset bahwa Sampai pada buah yang lokal pun Sudah ada pesticidannya Jadi Memang kita itu Tadi yang saya bilang Lingkungan ini memang Agak susah Makanya saya lebih suka buah yang memang kulitnya keras Saya suka buah dan sayur Cuma Mengingat disini Saya bisa hidup sehat Karena saya tahu bahwa harus Makan buah dan sayur Tetapi kalau lingkungannya ini tidak bagus Negara kita tidak bisa menjamin yang disini Kesehatan di Indonesia juga tidak bisa bagus Kemudian social justice Nah ini sudah lumayan Sekarang ada CKN Dan orang miskin juga dijamin Di Jogja ini Saya sudah tidak melihat pengemis Ya Pemerintah sudah berhasil Meskipun itu Dinas sosial Kerja kelas Tiap kali ngaruk Dibina Dididik Saya dulu waktu zaman kuliah Saya kuliahnya di psikologi Itu di psikologi sosial Kami mengunjungi dinas sosial Itu ya lucu Orang-orang yang digaruk itu Sudah disediakan kamar Mereka tidak tidur Di tempat tidur Di lantai Karena biasa tidur di lantai Tapi untuk membuat kebiasaan Supaya mereka tidak minta-minta lagi Itu tidak mudah Ya Oke Nah kalau di Amerika Saya masih melihat pengemis Di Australia Lihat tapi sedikit sekali Tapi kalau di negara tadi Skandinavia tadi Nyaris tidak ada Memang Jadi Pengelolaan negaranya lumayan bagus Nah Ini adalah evidence-based medicine Dimana tadi kenapa akhirnya WHO mencanangkan bahwa Ini adalah kondisi yang penting Sebuah negara Karena dari hasil kajian Biasanya orang sakit itu dilihat Dilihat loh Siapa yang terkena Laki, perempuan, anak-anak Dan penyebabnya dari mana Dari dalam tubuh kah Atau dari luar tubuh Memang ada beberapa penyakit Yang dari dalam tubuh Termasuk yang genetik tadi Ya Tapi bisa juga karena organnya Tidak sempurna di dalam pertumbuhan Atau ada kelainan organ tertentu ya Tapi bisa jadi Ternyata Di dalam kajian Jadi tahun 1800-an Itu kan ada Kejadian luar biasa di Inggris Ya makanya terus muncul Ada cerita Seruling Pria dengan berseruling Dan seruling itu Bisa mengajak tikus-tikus Yang ada Ya Nikuti ya Itu kan Karena mereka KLB Dan itu pertumbuhan Perkembangan dari ilmu epidemiologi Ilmu saya Promosi kesehatan Ada Kemudian Yang pertama kali Berkembang adalah ilmu epidemiologi Karena ternyata Penyakit itu Tidak hanya dari dalam Ternyata waktu itu kan dibawa tikus Dan lingkungan yang kumuh Jadi Beberapa abad yang lalu Memang lingkungan di Eropa Hampir sama dengan lingkungan di Asia sekarang Ya Nah tapi sekarang sudah lumayan berlih Sehingga dicari Di sebatnya Kalau itu di luar Di luar itu adalah virus Bakteri Atau yang lain Atau tikus Atau binatang yang lain Atau bisa jadi karena Lingkungan Ya Dan ternyata di akhir tahun 1800 Jadi abad 19 Diketahui Ini dari satu kajian epidemiologi Kajian Kohot Ya Jadi penelitian yang jangka panjang Diikuti itu Masyarakat di Inggris Birmingham Study Itu cukup terkenal Di epidemiologi Menunjukkan bahwa ternyata Gaya hidup itu berhubungan Dengan manusia Dengan penyakit Dan ini dikaji berulang Hingga akhirnya diumumkan Ya Bahwa ternyata Sakit itu dipengaruhi oleh Berbagai macam hal Tidak hanya dari dalam tubuh Ya Sehingga Tadi yang WHO Yang tahun 50an tadi Dikembangkan lagi Diperbaiki lagi Menjadi konsep Determinan of health Kalau negara mau sehat Dia harus menjamin Warga negaranya Adalah memenuhi syarat Satu Mereka harus mempunyai Uang Income Tapi sebetulnya Syaratnya adalah dari sini Makanya itu Vietnam, Korea itu Sangat mengedepankan pendidikan Karena memang Studi menunjukkan Bahwa semakin tinggi Pendidikan warga negaranya Semakin tinggi Angka harapan hidup Di negara tersebut Kenapa bisa demikian Ini hubungannya Orang dengan pendidikan tinggi Akan bisa Mencari pekerjaan yang bagus Nih Pekerjaan yang bagus Akan menghasilkan Income dan Sosial status Ya kan Nah Income dan Sosial status ini Bisa juga mendorong Dia mempunyai rumah Yang environmentnya bagus Orang yang bisa beli Rumah-rumah di perumahan Yang ada kolam renangnya Bisa lari-lari dengan nyaman Itu adalah orang-orang Yang mempunyai income yang tinggi Ya Jadi Inilah yang Harus dikembangkan Makanya kalau anda melihat Ice disease Itu semua Tujuh belas hal itu Itu yang harus Dipenuhi oleh negara Supaya negara itu Mempunyai warga negara Yang satu sehat Yang kedua produktif Ya Social support network Ini yang kita Sebetulnya ini kelebihannya Orang Indonesia Ya Karena orang Indonesia itu Ada konsep gotong royong Ya Dimana kalau orang barat Yang ini agak susah Tetapi Mereka Mendapatkan Seperti ini Di Australia misalnya Kalau anda tidak punya pekerjaan Anda harus tinggal di rumah Negara istilahnya Itu adalah apartemen Yang dibangun oleh negara Supaya anda tidak tinggal Di emperan Selama anda tinggal di rumah Negara itu Anda akan diajari Kesempatan untuk bisa bekerja Kamu bisa bekerja apa Keterampilanmu apa Nanti kalau kamu sudah dilatih Kemudian akan diberi informasi Ada pekerjaan di sana Kamu harus ngelamat Jadi orang juga tidak boleh tinggal Lama-lama di rumah negara itu Ya Tidak boleh enak-enak Terus disupport oleh negara Harus berusaha Ya Jadi Ini adalah Social determination of health Culture Ini bisa dua sisi Bisa positif Bisa negatif Salah satu yang negatif Di Indonesia ini Culture-nya adalah Sebetulnya positif Untuk tamu Hospitality Kalau anda bertamu Nah tapi kalau bertamu Di Jogja ini Siap-siap Bahwa anda harus Minum teh manis Karena orang Jogja Suka yang manis-manis Dan ini sudah kelihatan Di Rizkesdas Yang Rizkesdas 2015 Jogjakarta itu Juara di dalam Proporsi diabetesnya Jogja itu ada tiga Yang juara se-Indonesia Diabetes Terus kanker Yang terakhir Sakit jiwa Nah itu bisa dua hal Kalau yang diabetes tadi Saya no wonder lah Memang Karena sayur bening Di sini pun dikasih gula Tapi kalau yang kanker itu Kemungkinan adalah Karena registri kita Dan Jogjakarta ini Rumah sakit saat itu Adalah pusat terus juga Sehingga datanya itu Mungkin lebih bagus Lebih akurat Sehingga terdata Kemudian kalau yang mental health Ini yang saya juga Heran Orang banyak yang datang ke Jogja ini Kalau pensiun Tapi mungkin justru Karena kotanya tenang ini Jadi orang yang sakit-sakit Pada datang ke sini kali ya Kenapa kok mental healthnya Yang 2018 sudah turun Jadi kita sudah Nggak nomor satu lagi Yang untuk kesehatan jiwa ini Nah pelayanan kesehatan Tadi seperti belum ya Kemudian orang perlu Dikasih personal behavior Dan coping skills Nah ini yang belum banyak Di Indonesia ya Meskipun kalau anak-anak muda Bisa lihat di Youtube Bisa lihat di Instagram Orang-orang berbagi Cara hidup sehat Ya Tetapi orang-orang kebanyakan Mungkin belum terlalu diajari Sopir saya bilang bahwa Bu Yai itu teramah Di mana-mana Tapi kalau di desa jarak Padahal di desa itu Yang mengerikan sekarang Memang Jadi ini sedang Saya dengan Jogja Sehatan Patembakau Berusaha supaya Juga di pedesaan itu Juga terpapar Dengan informasi Mereka sekarang Orang-orang di desa ini Yang agak juga Mengerikan adalah Mereka sekarang Warung-warungnya itu Sudah diual Three in one Banyak sekali Dan itu di dalam Satu sase itu Kan sudah ada gula Terus petani Sudah beralih Dari yang berbekal nasi Menjadi berbekal mie instan Karena mudah Murah Tapi satu bungkus mie instan itu Garamnya adalah Yang diperlukan Anda Dalam sehari Jadi seharusnya Kalau Anda sudah makan mie instan Satu bungkus Makanan yang lainnya Tidak usah pakai Garam Dan jangan Merasa tenang-tenang Sekarang kan umurnya 18, 19 20 Pos bindu di Indonesia Yang untuk menjika penyakit Tidak menular itu Mulai dari 15 tahun Dan menurut Prof. Harsono Salah satu senior Seterusaraf Yang sekarang sudah pensi Dari FK Tapi dia masih di rumah sakit Swasta di Jogja Saya tanya 15 tahun yang lalu Saya tanya Penderita stroke termuda Di Jogja ini Di bawah 30 Itu 15 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Saya tanya Sudah di bawah 20 Beliau punya pasien 18 tahun stroke Nanti saya lihatkan Stroke ini memang Juara satu di Indonesia Jadi Point to remember Health is not just outcome Dari genetik Atau biological Tapi juga Influenced by social And economic condition Di mana kita hidup Dan ini Disebut dengan Social determinant of health Nah kemudian Keadaan ketimpangan sosial Yang masih dihadapi Indonesia Meskipun Indonesia Sudah berusaha keras Seperti di Jogjakarta ini Saya lihat Pemerintahnya sudah cukup bagus Sudah membangun Rusunawa Ada beberapa di Jogja Kemudian untuk elderly Itu juga sudah ada Rumah-rumah Rumah lansia sehat Di Jogja Jadi itu sudah Diperhatikan Cuma yang saya Agak belum Srek adalah Jogja sudah mencanangkan Sebagai kota ramah anak Tetapi masih ada Keliti Kalau Anda pernah dengar Keliti Keliti itu serombongan Anak muda Naik motor Terus nanti nyerang Yang naik motor lainnya Dengan tanpa alasan Cuma iseng Dan itu menurut saya Tidak ramah Karena satu mahasiswa Meninggal Mahasiswa pasca kami Meninggal Anak sastra Pagi-pagi Sesudah Sahur Kemudian dia Sahurnya itu Karena sahur bersama Ada sisa Dia mau ngasih ke orang miskin Di jalan Di sabut Sama pedang Sama itu Sama keliti itu Jadi Kalau malam Jangan sendirian Naik motor Sekarang ini Sudah berkurang banyak Tapi Belum bisa di basmi Ya Oke Apa risk barrier Risk barrier adalah Definisinya adalah Aktifitas Yang menempatkan Seseorang Dalam risiko Ya Karena ada Kondisi Yang khusus Nah Ini Kondisi ini Menyebabkan dia Illness Atau injury Ya Jadi seperti di Jogja ini Kalau saya mau jalan kaki Itu memang agak susah ya Lain dengan kemarin Saya pulang dari New Zealand Itu jalan kaki enak banget Ya Dan saya nyebrang itu Tidak takut Karena ada Tempat penyebrangan Dan ada Traffic lightnya Dimana saya bisa Micit Anda disini Nyebrang dari tempat parkir Ke sini Kan juga berisiko Gitu ya Ya itu sedang dibicarakan Di UGM Bagaimana caranya Supaya Anda itu Nyaman Ya Karena Anda juga Diberikan kesempatan Untuk jalan kaki Dan itu harus bersyukur Karena Anda seharusnya Dalam satu minggu Harus berjalan 150 menit Minimal Supaya Anda sehat Ya Nah Supaya kita bisa Berbicara tentang Risk barrier Ya Tapi ada juga Yang disebut dengan At risk Jadi at risk barrier Nah ini bedanya begini Anda melakukan Olahraga parasit Ya Itu sudah risk barrier Ini kalau Anda punya hobi ini Ini di asuransi swasta Ditanyakan ya Apakah Anda itu punya hobi Ikut balapan mobil Balapan motor Terus parasit Terus paraguiden Pokoknya ya Olahraga-olahraga berisiko Itu masuk di dalam pertanyaan Asuransi kesehatan swasta Kalau Jika Anda Ya Karena itu sudah menempatkan Anda Pada perilaku yang berisiko Nah Actress behavior Itu sudah tahu Kalau parasit itu berisiko Anda pas terjun Tidak segera menarik Jadi kan adrenalinnya Womp Dekati baru ditalik Nah Itu Anda menempatkan Sudah berisiko Tapi kemudian Ditambah risikonya Ya Dan ini memang Dilakukan oleh banyak orang Ya Sehingga Sebetulnya Perilaku berisiko saja Sudah berisiko Nah ini adalah penyebab Kematian di Indonesia 2007-2017 Ya Menurut World Data Ya Jadi kita lihat Stroke nomor 1 ya Stroke itu memang Sejak tahun 2007 Tapi tahun 1995 Masih ispa Tapi sekarang sudah stroke Jadi penyakit tidak menular Kita lihat Diabetes juga naik Iskemik Penyakit gantung iskemik Di sini Itu berkolesis Sudah agak turun Cirose juga turun Diare juga turun PPOK atau COPD Naik Jadi Nah ini yang Apa namanya Infeksi Saluran pernafasan Bawah Kalau di sini ya Neonatal juga Sudah mulai menurun Ya karena Indonesia Cukup malu dengan MDGs Karena kematian ibu Dan anaknya Kan masih tinggi Sehingga pada saat SDGs mulai Dilauncing Itu kerja keras banget Ya Sehingga memang Kematian anak itu Sudah mulai Di Jogja ini Kematian ibu itu Sudah mulai Terkendali Ya Nah ini adalah Penyebab Kematian prematur Tetap stroke Nah tadi saya bilang bahwa Yang termudah Di Jogja Ditemukan Mereka yang terkena Stroke itu Sudah di bawah 20 tahun Ya Jadi Anda itu sebetulnya Kalau sekarang Gaya hidupnya Tidak sehat Anda itu sudah Melakukan perilaku Yang berisiko Ya Ya Ini jadi stroke Naik Kemudian iskemik Juga naik Yang neonatal Ini turun Diabetes Naik Tuberkulosis Turun Cirosis Turun Diare turun Kecelakaan Lumayan turun Kecelakaan ini Indonesia juga Pusing ya Tiap kali mau Lebaran itu Kan banyak Kecelakaan Karena ketelakaan Itu tiga Sopnya Satu pengendara Yang kedua Kendaraannya Yang ketiga Adalah infrastrukturnya Jalan-jalan Di Indonesia Ini tidak terlalu Bagus Memang Kalau saya nyopir Di Australia Jadi kalau Pegunungan Ini Pak Mubasir Ini seneng Saya nganggur Orang-orangnya Ya Jadi Tapi saya terima kasih Kalau di Indonesia Ada gunung Begini Jalannya itu Kan begini Tapi penyopir Malah seneng Ini tidak ngantuk Iya Tidak ngantuk Kalau begini Kalau Australia Begini Bikin Bikin jalannya Bikin Landai Tapi terus lama Tapi tidak berbahaya Ini sekarang yang sudah dilakukan Pemerintah daerah Sudah di Gunung Kidul Zaman saya kecil itu Mau ke Gunung Kidul Itu ada yang namanya Irung Petro Ya Tahu Petro ya Hidungnya kan lanjut ya Nah begini Dan ini sangat berbahaya Nah sekarang Sama pemerintah Ini sudah di Urlok Sudah di Timbon Sehingga Ini begini Sehingga Kalau agak Blank Ngerlomenya Ini Tering Dan Termasuk Jalan Apa Kelok 9 Di Sumatra Barat Itu saya lihat Sudah sangat berbeda Waktu saya disana Saya pernah, karena bapak saya itu senang traveling juga ya Jadi kami sudah pernah naik kendaraan dari Sumatera itu waktu saya SMA Dari Medan ke Padang, Jalan Darat Waktu itu masih begini-begini Kemarin dua tahun yang lalu saya sama teman-teman kuliah ke Padang Wah, oh sudah bagus nih Jalannya sudah diperlebar dan tidak puncing Jadi sudah pada yang saya lihat bukan petruk lagi hidungnya tapi hidungnya garing Dan itu adalah demi keselamatan per kendaraan Ya, jadi memang karena kecelakaan itu tiga macam Makanya kenapa harus ada SIM Di Australia itu sopir kendaraan umum itu minimal 45 tahun Saya itu waktu itu kurius, kok sopir bus tidak ada yang muda ya Terus saya tanya iseng-iseng Di sini syaratnya kalau nyopir yang umum itu berapa? 45 Dan bisa sampai tua As long as nanti kalau sudah di atas 70 Itu tiap tahun waktu renew SIM-nya itu di tes matanya Sama di tes reflect-nya Kalau masih bagus karena saya pernah ketemu sama sopir taksi Di Sydney itu umurnya 85 tahun Ya Kenapa kok 45 tahun ke atas? Karena sudah capek ngebutnya Ya, apa? Kalau di Indonesia tercinta ini Sopir bus itu kagak-kagak bukan sopirnya, keneknya Terus bisikui Pada saat di care, sebetulnya bus-bus itu di care, di preksa Remnya dan sebagainya Nanti ada swap Sehingga remnya tidak begitu bagus dikandil Itu yang terjadi di Adam Air juga Saya kebetulan pas lihat yang air crash investigation-nya Adam Air Ternyata maintenance-nya tidak bagus Tapi terus makanya karena ketahuan itu dikandil Tapi mereka itu juga yang hebat lagi adalah Adam Air itu tidak melatih pilotnya untuk kondisi emergensi Pasti tidak tahu Anda sebagai dokter belajar F1 saja sudah belajar di emergensi kan Karena pasien Anda yang datang Tidak mesti smooth Ya Ini adalah Kalau di Tadi kan di Indonesia nih Ini di dunia Jadi di dunia itu memang tetap non-communicable disease Tetap disease tetap adalah yang tertinggi ya Ini communicable disease dan maternal mortality Serta neonatal mortality disini Sudah sepertiganya Yang ini adalah kecelakaan Celakaan yang paling banyak terjadi itu yang saya lihat kampenya Itu di Afrika Karena anak-anak kecil itu dari desa ke desa Dan mereka harus menyebrang kayak highway Dan mereka itu kadang-kadang betul-betul sangat berisiko ya Hampir tiap hari ada kecelakaan Ini adalah annual number date di World 2016 ya Cardiovascular disease kemudian cancer Ya sebetulnya mirip-mirip ya Diare sudah turun disini ya Termasuk neonatal ya Ini yang semua umur ya Tapi mereka juga punya data Word data ini juga punya yang data-data di remajanya Di anak-anaknya Nah baru di anak-anak itu agak sedikit berbeda Di anak-anak itu masih penyakit menular ya Saya tidak masukkan disini karena terlalu banyak slide nanti Ini perbedaan antara 2000 dan 2011 Kelihatan bahwa yang 2011 yang biru ya Jadi itu iskemiknya naik Dan tadi kalau saya lihatkan tadi yang 2017 Memang iskemik masih di lima besar ya Stroke menjadi satu Nomor satu Ya ini Ya ini adalah perjalanan penyakit di Indonesia Kita lihat ini ispa kemudian sekarang stroke Dan ini yang 2018 Hipertensi naik Yogyakarta ini di semua puskesmas Sekarang itu penyakit yang prioritas Kalau dulu adalah ispa Sekarang ini hipertensi dan diabetes Ya dan stroke ini juga naik Nah gagal ginjal Ini sudah antri CKN ya Hemodialisis itu sudah antri Di rumah sakit-rumah sakit Nyakit jantung Ya saya sudah punya beberapa teman Yang sudah mendahului karena sakit jantung Ya ada yang perokok ada yang enggak Memang jantung kan Perokok itu paling muskos pada kaker paru Kalau jantung ini dia sumbangannya Belum sampai 100% Nah ini adalah penyebab kematian utama Kalau tadi menurut data Kalau ini menurut libangkes Nah libangkes juga mencatat bahwa Stroke ini nomor satu Tetap TB tapi masih sebagai penyebab kematian Karena banyak yang MDR Jadi mereka sudah Sudah pernah sakit TB Sudah dinyatakan sembuh Eh recurrent Jadi dia sakit lagi Itu banyak Dan ternyata itu juga cukup fatal Ya Jadi penyakit menular kita masih banyak Tapi penyakit tidak menularnya sudah naik Nah Ini adalah resecternya Ya Jadi resecternya The leading resecter untuk global immortality Adalah kenaikan tekanan darah Yang ini sangat berhubungan dengan pola makan Dan juga rokok Ya Kemudian diikuti dengan tobacco use Kemudian gula Kadar gula Physical inactivity Overweight dan obesity Jadi central obesity pun di Indonesia Dari tahun 2007 sampai 2013 Adalah naik Dan tadi saya belum sempat Mencetasi yang 2018 Ya karena ini harus ditarik Datanya banyak banget Begitu ya Ini low fiber diet Low fiber diet Jadi sehari Seharusnya anda itu mengkonsumsi sayur dan buah 5 porsi Satu porsinya segini Jadi kalau pagi betul Saya pagi-tagi makan betul Itu sayurnya ya yang disini ya Bukan nasinya ya Sayurnya Dah nanti makan siang karedok Masukkan jemi Ya nanti malam Makan pakai sayur asam Jangan kuahnya Taruh sini Nah kalau itu sudah tiga Sudah cukup Jam 10 sama jam 4 Makan buah Kalau pisang ambon yang besar Dipotong-potong jadi satu Kalau pisangnya kecil Dipotong-potong harus dua Ya Kalau jeruk tergantung besarnya Kalau anda makan jeruk Yang kayak jeruk kecil banget itu Ya tiga mungkin ya disini ya Air minum Lapan Ya Tapi sebetulnya Nggak mesti harus air Ya Anda bisa ditambah dengan buah Dimasukkan Tapi jangan pakai gula Nah ini adalah Hasil kajian di 188 negara Pada tahun 1990 sampai 2013 Pada hari minggu yang lalu Saya mencoba mencari Riset yang seperti ini Saya belum nemu Risetnya hanya di negara Satu dua negara Ini kebetulan risetnya Di 188 negara Jadi ini adalah Behavior faktornya Untuk risk behavior Untuk stroke ini adalah Smoking Pure diet Dan low physical activity Kalau yang metabolic faktornya Sebagai risk faktornya Stroke adalah Ya tekanan darah yang tinggi Kemudian BMI Ya jadi body mass index Kemudian juga glucose level Plasmanya Kemudian yang puasa Kemudian total kolesterol Kemudian juga glomerular Serotation rate Ini yang perlu dicek Makanya Fakultas kedokteran Ini mau mengadakan Post bindu Untuk karyawan dan dosen Dan nanti mahasiswa juga akan diperiksa Pada saat Anda mau masuk Kan Anda diperiksa kesehatannya Nanti Anda mau keluar Mau diperiksa juga Jadi nanti kalau lulus Anda punya dua sertifikat Satu sertifikat Memang Anda sudah Jadi dokter Yang kedua sehat atau tidak Nah kalau mungkin Kalau dokter belum terlalu Merasa ya Fakultas teknik itu Sangat concern Karena 30% Lulusannya Tidak bisa diserap Di tenaga kerja Karena masalah kesehatan Masih 24 tahun Tapi tensinya tinggi Kolesterolnya tinggi Saya kemarin cek kesehatan Kalau dosen Di atas 40 tahun Kan dapat voucher Untuk setahun sekali Kita general check up Itu Saya dikasih tahu Sama dokternya GMC Sekarang beberapa mahasiswa Sudah di update ya Jadi sebetulnya sederhana saja Kita itu makan banyak sayur dan buah Supaya kenyang sedikit Sehingga nasinya Atau karbohidratnya Tidak terlalu banyak Kalau bisa kita tidak merokok Dan menghindari asap rokok Dan kita melakukan aktivitas Jadi Kalau punya lapangan parking Dan Anda harus ke sini Anda itu sebenarnya bersyukur Sudah 10 menit jalan Balik 10 menit 20 menit kan Nanti dalam seminggu Anda olahraga Sudah 100 Menit Tinggal 6 bayi Kalau putri Tidak senang olahraga Anda ke mal saja Tapi jangan langsung belanja Jalan Satu Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Lantai empat Lantai lima Turun lagi Baru belanja Itu kan jalan yang enak Sejuk Baunya wangi Bau roti Tapi jalan Kalau untuk laki-laki Mungkin senang dengan Olahraga yang permainan Jadi Anda tinggal Nambah futsal Atau badminton Atau basket Ada sudah cukup 150 Ini rokok ya Jadi masih di atas 60% Indonesia itu adalah Juara keempat Terbanyak rokoknya Di dunia Karena rokok murah Dijual batangan Giza Di Australia Tidak boleh dijual batangan Di New Zealand Saya lihat Tidak lihat Orang jualan rokok Jadi di Kota Rotorua Tempat saya konferensi itu Kotanya Tidak boleh ngerokok Sama sekali Jadi taman-taman Halse itu Tulisannya dilerang rokok Dan saya memang Cuma satu kali Ketemu sama orang rokok Itu pun nyurik-nyurik dia Jadi Rokok ini sudah Termasuk Rokok elektrik Nah ini adalah Healthy behavior Bagaimana kita Membuat supaya kita Bisa sehat Anda harus mempersepsikan Bahwa kalau Anda Tetap seperti saat ini Anda itu rentan Kalau Anda nanti sakit Itu akan berlanjut Dan itu akan Parah Jadi diabetes misalnya Saya itu olahraga Sangat teratur Karena Bapak ibu saya gula Sehingga memang Persepsi kerentanan saya Itu tinggi Saya itu rentan Kemudian Saya tahu bahwa diabetes Itu sangat Parah nantinya Kalau tidak terkendali Sehingga saya merasa Terancam Dan saya selalu diingatkan Karena saya bekerja di IKM Departemen saya kan Bekas IKM IKM itu jadi Tiga departemen Jadi teman-teman Saling mengingatkan Kalau staff di IKM Sebagian besar olahraga Pak Laksono itu Pedaan sama berenang Pak Mubasir itu berenang Itu paling senang Berenang siang hari Panas-panas itu Kalau saya tidak suka Kalau berenang panas-panas Lulurannya Tiga bulan Terus Persepsi manfaat Saya tahu bahwa Kalau saya olahraga Bermanfaat Tapi saya tahu bahwa Saya sibuk Jadi saya harus punya Keyakinan diri Supaya saya bisa Kalau saya Yang saya ingat-ingat Adalah disininya saja Karena saya sudah lihat Ibu saya Sesudah kena diabetesnya Beliau meninggal Karena kegagalan ginjal Bapak saya mungkin Kena stroke Tapi tidak diketahui Saraat nyata Jadi tiba-tiba Jatuh pagi hari Kemudian kita bawa Ke rumah sakit Malamnya meninggal Tapi bapak Sampai 77 tahun Ibu 69 tahun Tapi saya Tidak ingin Sehingga saya Di usia saya 55 tahun ini Dua adik saya Sudah kena gula Ya karena bapak Ibu saya gula ya Itu sudah diingatkan Bapak saya Sudah lama Kalau aku kena gula Kalian harus hati-hati Yang adik saya Yang paling kecil Itu senang makan Bedanya 10 tahun Dengan saya Yang adik saya Langsung Bedanya 4 tahun Kalau itu suka Teh manis Dia mengatakan Kalau air ini Hanya untuk cuci tangan Nah Model itu sehat Ya Nah Helpli model ini Memang Supaya kita mengubah Perilakunya Kita harus tahu Bahwa kita rentan Kemudian Kondisinya akan bisa parah Jadi sebagai seorang dokter Kita bisa menasehati Bahwa Kalau dia tidak mengubah Perilakunya Dia bisa parah Ya Dan tapi Kalau dia mengikuti Nasihat Anda Untuk hidup sehat Dia akan bisa Berubah Ya Paling tidak Perkendali lah Karena diabetes Jantung itu Tidak bisa sembuh total Ya Kecuali memang Sangat-sangat Mengikuti aturannya Kemudian ada Hambatan untuk mengikuti itu Dan Untuk mengikuti Nasihat itu Kadang-kadang Ada psychological Kita bisa menawarkan Manfaat psikologinya Ini yang lain Perilaku Tapi ini Perilaku itu Dipengaruhi oleh sikap Sikap yang dialami Berdasarkan dari Saya itu merasa bahwa Kalau olahraga itu Bagus enggak Ini yang saya contohkan Olahraga saja Kemudian Keyakinan saya terhadap Olahraga ada enggak Saya memang melakukan Olahraga setelah kecil Sebetulnya Bapak saya itu Mengajarkan pada semua Anaknya untuk olahraga Tapi yang jalan Cuma saya Mungkin karena saya Satu-satunya perempuan Sehingga saya memang Paling dekat dengan ayah Yang lain Yang laki-laki itu Sebetulnya Sejak kecil Sudah diajari badminton Kita sering sepedaan Sampai Diminimingi sama bapak Itu kalau mau sepedaan Bareng-bareng Nanti terus makan soto Jadi Tapi ya Tidak berhasil dengan baik Yang akhirnya Meneruskan Selalu olahraga Saya Tapi saya Karena menurut saya Karena beli model tadi Karena saya melihat bahwa Iya Gangguan metabolis Harus dikejah Dengan perilaku Nah salah satu perilakunya Adalah Olahraga Dan ternyata terbukti Dua adik saya sudah Kena diabetes Saya belum Bula darah saya bagus Tahun lalu Usia saya tahun ini 55 Kolesterol saya Di bawah 200 Tekanan darah saya Juga bagus Ya Jadi Kalau Anda olahraga Dan hidup sehat Itu terbukti Saya ingin membuktikan Kalau saya Begini itu Sampai Titik yang mana Saya akhirnya Misalnya harus menyerah Karena Digeneratif Kita juga tidak bisa Itu adalah Usia itu adalah Salah satu faktor resiko Yang tidak bisa dihindari Jadi Sampai umur berapa Saya akhirnya juga Kena Tapi kalau Saya melakukan Pencegahan Itu pasti Adik saya yang paling kecil Belum sampai 40 Kena diabetes Jadi ini yang teknon Jadi norma yang kita Dorong Untuk kita ada Nah ini saya Untungnya kerja di IKM Jadi semuanya itu Kita harus Hidup sehat Dan dicontohkan Kemudian Harus ada Kekatinan diri Tapi kita harus Bisa menghindari Environmental constraint Jadi kalau saya Pergi keluar kota Saya membawa Dua benda Yang harus ada Yang pertama adalah Baju renang Yang kedua Adalah sepatu Yang nyaman Jadi kalau saya Langsung Ceramah Misalnya Atau langsung Ngajar Ya sepatu yang cantik Sudah saya pakai Sejak awal Sepatu capsnya Ditaruh di koper Tapi kalau saya Tidak langsung Ya sepatu capsnya Yang saya pakai Nanti kalau saya Dikasih hotel Yang ada kulang renangnya Ya alhamdulillah Kalau enggak Ya saya tetap bisa jalan Jadi dimanapun Kapanpun Saya bisa tetap Aktivitas fisik Ya Jadi untuk Supaya saya bisa Mempunyai Perilaku Sehat itu Saya harus Niak Dan saya harus punya Keterampilan Ya syukurlah Saya sudah belajar Berenang Sejak kecil Jadi saya bisa Berenang Kemudian Menghindari Constraint Constraintnya itu Waktu Tempat Sehingga saya memang Harus mencari Olahraga yang Tidak Usah Repot-repot Sebetulnya Saya suka basket Saya waktu Mahasiswa Saya kayak Dan kano Saya juga rock climber Naik Genong Tapi sekarang Enggak mungkin Jadi anak saya Sekarang Naik genong Ini prevention Saya Skip ya Jadi nanti Diterangkan oleh Wadwa ya Jadi yang ini Nanti diterangkan oleh Dosen lain Tapi saya yang Mengingatkan disini Kalau promosi Kesehatan ini Hampir sama dengan Primary disease prevention Tapi kalau Sudah bagus Disini Eragicating Health rate Sudah Kita akan Melakukan Secondary health promotion Supaya Kualitas hidupnya Bagus Jadi mental health Ya Supaya bahagia Nah orang-orang yang bahagia Itu akan menjadi Komunitas yang bagus Kamu milih nomor satu Kamu milih nomor dua Kalau kamu itu cukup Dan bahagia Itu enggak masalah Oh iya Calonmu menang Enggak usah Dikudurkan di WA Kalau kualitas hidup anda Enggak bagus Itu cepat marah Ya Cuma pemilihan aja Kok bisa saudara Bisa kelayi Itu ya Padahal ya Yang dipilih itu Juga enggak tahu Kalau itu tuh Tim suksesnya Itu ya Tapi itu terjadi Kemarin saya mendengar Bahwa Dan teman saya Di psikologi Mengevaluasi Dia melakukan Ini contoh-contohnya Saya lewati saja Saya menekankan disini saja Ya Karena sebentar lagi Saya akan menyetel videonya Nah Perubahan perilaku itu Selain diceramai Dikasih Dikasih informasi Di instagram Di facebook Di media sosial lainnya Kita bisa pakai Social marketing Apa social marketing itu Social marketing itu Adopsi dari marketing Di bisnis Jadi kita assessment dulu Kayak survei pasar Kemudian nanti Kelompok-kelompoknya Disegmentasi Nah Salah satu contohnya Adalah apa yang dilakukan Oleh Singapur Di dalam Mengkampanyekan Makan sehat Jadi untuk anak-anak Mereka itu dengan game Anak-anak suka game Ya Jadi suka main Game Jadi mereka Memasukkan pesannya Lewat itu Untuk remajanya Jelas pakai media sosial Untuk adultnya Jadi untuk orang dewasanya Mereka melalui Ya ada website Karena orang dewasa Lebih menyukai informasi Yang agak faktual Kalau anak muda itu kan singkat Jadi mereka pakai itu Nah yang tua-tua ini Tetap diundang Mereka punya perkumpulan-perkumpulan Ada perkumpulan diabetes Ada perkumpulan dipertensi Yang melalui rumah sakit Disitulah mereka tetap pakai apa? Ceramah biasa Nah itulah segmentasi Jadi tiap elemen Ada itu social marketing Nah insentif Ini pernah dilakukan oleh Indonesia Dalam rangka Supaya ibu-ibu itu Melahirkan di bidan Jadi mereka membuat program Kerjasama bidan Dan dukun TBA ini adalah Traditional birth attendant Dukun Jadi kalau dukunnya Mau kerjasama-sama bidan Ada insentif Bidan mau kerjasama-sama dukun Ada insentif Nah sekarang dengan CKN Kalau ibunya itu Sudah punya CKN Eh maaf Jadi dia itu Akan ditolong bidan Kalau dia dengan CKN Ya Jadi pasti akan ditolong oleh bidan Nah restriksi ini Dilakukan oleh Jepang Ya Jadi di sana CKN-nya itu Agak pakai kelas Kalau anda perokok Benefitnya dikurangi Ini yang sedang diusahakan Oleh Pak Lasona Dan kawan-kawannya Jadi kalau orang Berperilaku tidak sehat Itu harusnya Bayarnya itu lebih mahal Sebagaimana Jaminan kesehatan Yang suasana Dan atau Benefitnya dikurangi Tapi bukan berarti Tidak dikasih Tidak Tetap dikasih Karena kita menganut Universal Health Coverage Ya Nah kemudian Indoktrinasi ini Jamannya Pak Harto Itu memaksa Ya Jadi jamannya Pak Harto itu Kalau mau ikut KB itu Ibu-ibu diundang Itu tidak diundang Kalau tidak datang Yang nyemput tentara Wah iya Ibu-ibu desa Itu takut banget Sobat saya itu Masih mengalami Ya Jadi tentara masuk desa Tapi nanti Pak lurahnya juga Dikasih insentif Jadi kalau Pengikut KB-nya banyak Disitu di Aspa Zaman Pak Harto dulu Ya Jadi mereka menggunakan Strategi insentif Dan indoktrinasi Tapi sebetulnya Daripada kita pakai Tentara Pakai policy Ya Makanya ini Saya di Rokok ini Dengan policy Ya Itu karena itu Yang paling bagus Dan Meskipun Yang untuk informasi itu Ya tidak apa-apa Tetap digunakan Karena media ini Ini adalah perubahan perilaku Ini yang belum mikir Sama sekali Ini sudah mikir Tapi belum bergerak Kesana Ini sudah siap-siap Akan berubah Ini aksi Dan ini maintenance Ya Jadi Ini medianya Kalau pre-kontemplasi Ini kita Informasi yang terbaru Ya Kemudian kalau Dia kontemplasi Ini informasi Nanti kita lihat Salah satu video Yang menggunakan Step-step Tapi dia step-stepnya Adalah step-step Ini adalah policy Yang seharusnya Kita ikuti Kalau kita Tanda tangan SPPC Ya Tapi sayangnya Indonesia adalah Satu-satunya negara Di Asia Pasifik Yang belum tanda tangan ini Ya Karena pabrik rokoknya Lebih dari seribu Di Indonesia Ya Dan dari sekian itu Yang paling bagus adalah Meningkatkan pajak Harusnya Rokok itu Dijualnya itu mahal Di New Zealand itu Harga satu bungkus rokok itu Kalau di kurs 200 ribu Kalau di Australia Kalau di kurs Antara 100 sampai 150 ribu Harga rokok Sampurna Di Singapur Itu 100 ribu Kalau di kurs Ya Di kita masih murah Boleh dibeli batangan Boleh diutang Ya Jadi gampang Ini implementasi 100% Kausan tanpa rokok Dan harusnya ini yang besar Ya Nah Saya Ini pria punya masalah Atau pria punya selera Ya Ya Jadi Saya mau memberikan Tentang Ah Ini nih Hasilnya belum banyak Ya Karena ini baru Jadi Vape ini Di dalamnya Masih ada Nikotinnya Yang diteliti oleh Badan POM itu masih ada Nikotinnya Banyak diproduksi Inversi terlaku Dan tetap memberikan Pajanan kimiawi Asapnya Yang disebut sebagai UAP Kalau asosiasi Vape itu Dia juga Tetap ada Rajanya Meskipun tidak Sebanyak Asap rokok biasa Nah Di Inggris Mereka menggunakan Untuk berhenti merokok Tapi mereka Meregulasi Dengan ketat Nah sayangnya Kalau di Indonesia Saya tidak menyetujui Karena untuk berhenti merokok Karena Indonesia itu orangnya Banyak yang kreatif ya Kita tidak tahu Isinya Reveal-revealnya itu apa Karena yang diteliti Sama badan POM Cuma 15 Yang beredar Lebih dari 100 macam Nah jadi Dan ini penelitian Jangka panjangnya Yang kohot Yang seperti rokok Biasa itu kan Sudah diteliti 50 tahun Ini baru penelitian 3 tahun 5 tahun Dan efeknya Memang belum tahu Kalau Anda sudah tahu Kalau penyakit kronis itu Efeknya Agak Lama ya Ini adalah SHS Nah saya mau memberikan Tentang Kelaran Anda Di dalam Tobacco Control Ya itu adalah 5A Ini adalah Habis ini Kuliah apa Oh praktik Jam berapa Oh iya sudah Ini dilihat sendiri Karena ini 6 menit Ada pertanyaan mungkin Tapi ini 6 menit 5A Jadi nanti Silahkan Di copy Dan nanti Dilihat sendiri Itu ada Step-stepnya Terima kasih Nanti daripada Anda terlambat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati